Lembah selaksa bunga jilid 15. Persekongkolan jahat pangeran bahwa aku pasti akan membantumu, H.W. Etian Moli. Akan tetapi mendengar pengakuanmu bahwa engkau hendak membunuh diri, membuat aku merasa ngeri. Apa artinya bagiku bersusah payah mengajarkan semua ilmuku kepadamu, kalau akhirnya engkau hanya akan membunuh diri? Bunuh diri merupakan perbuatan yang paling rendah dan merupakan dosa besar, di samping memperlihatkan sifat pengecut. Kita hidup ini bukan atas kemauan kita sendiri, melainkan ada yang menghidupkan. Karena itu, kita tidak berhak menghentikan kehidupan kita. Yang berhak menghentikan hanyalah dia yang telah menghidupkan kita. Bunuh diri hanya dilakukan oleh seorang pengecut yang tidak berani menghadapi kehidupan. Apakah engkau kelak ingin disebut seorang pengecut yang berdosa besar, berdosa dan melakukan sesuatu yang sama sekali bukan menjadi hakmu? Kalau begitu, aku tidak mau mengajarkan apa-apa lagi kepadamu, Paman Bu Beng Cu. Setelah aku bertemu denganmu dan menerima pelajaranmu, juga mendengarkan semua nasihatmu, aku menyadari bahwa bunuh diri bukan merupakan perbuatan orang gagah. Baik, Paman, aku akan menambahkan janji dan sumpahku. Pertama, aku tidak akan membunuh diri dan kedua, aku tidak akan sembarangan membunuh orang kalau tidak terpaksa untuk membela diri. Akan tetapi hanya satu kecualinya, yaitu aku pasti akan membunuh Tiantemo Ong Bu Beng Cu menghela nafas lega. Sekarang hatiku lega, Hwe Tian Moli, karena aku yakin bahwa kelak engkau benar-benar akan menjadi seorang pendekar wanita yang bijaksana. Nah, marilah kita mulai berlatih. Akan tetapi, untuk melatih agar sin kangmu benar-benar kuat, membutuhkan waktu lama, sedikitnya satu tahun. Dan untuk mengembangkan dan mematangkan ilmu pedangmu, juga membutuhkan waktu sedikitnya satu tahun. Dan, aku akan belajar dengan tekun, Paman, berapa lamapun sampai akhirnya akan dapat mengalahkan musuh besarku yang amat lihai itu. Demikianlah, mulai hari itu, Siang Lan dengan amat tekun dan penuh semangat mulai menerima gemblengan lagi dari Bu Beng Cu yang mengajarkan Kero menghimpun dan memperkuat tenaga sakti dengan sungguh-sungguh. Seperti juga dulu, Siang Lan datang ke lereng itu setiap pagi dan pulang setelah tengah hari. Waktu yang tersisa ia pergunakan untuk mengajarkan ilmu silat kepada lihai yang juga memperoleh banyak kemajuan. Juga para anggau taban HW Apang tekun mempelajari ilmu silat. Pada waktu itu, sekitar tahun 1602, dinasti Beng semakin kehilangan tamarnya. Hal ini terjadi karena banyak terjadi pemberontakan-pemberontakan dari rakyat di daerah-daerah yang merasa tidak puas dengan pemerintah. Waktu itu yang menjadi kaisar adalah Kaisar Wanli, 1572-162O, yang sudah berusia sekitar 50 tahun. Dapat dibilang bahwa seluruh pejabat pemerintah, dari para taikam, orang kebiri, pejabat tinggi sampai yang paling rendah, hampir tidak ada yang jujur. Semua melakukan kecurangan, korupsi dan pemerasan terhadap rakyat, berlumba-lumba untuk memperkaya diri sendiri. Keadilan hanya digembar-gemborkan belaka oleh para pejabat. Kesejahteraan rakyat juga hanya digambarkan sebagai mimpi, namun kenyatanya yang sejahtera, bahkan jauh lebih daripada sejahtera, adalah para pejabat dari yang rendah, terutama yang tinggi. Para pejabat hidup bermewah-mewah, memborong tanah sampai beratus hektare bersekutu dengan para pedagang hartawan sehingga mereka hidup berlebihan. Rakyat kecil sama sekali tidak pernah merasakan apa yang digembar-gemborkan para pembesar tentang kemakmuran. Mereka hidup serba kekurangan, masih ditekan lagi oleh para pembesar daerah yang bersikap seolah menjadi raja di daerah mereka. Para petani diwajibkan memberi sumbangan dengan ancaman hukuman kalau menolak. Penindasan dan pemerasan terjadi di mana-mana sehingga rakyat mulai bersikap tidak setia terhadap pemerintah. Masih untung bagi kerajaan dinasti Beng bahwa pada saat kerajaan itu tidak populer lagi di mata rakyat dan di mana pemberontakan-pemberontakan terjadi di utara dan barat, pemerintah mempunyai dua orang menteri yang setia dan bijaksana. Dua orang menteri itulah yang seolah merupakan tiang penyangga sehingga pemerintah kerajaan Beng tidak sampai ambruk. Yang pertama adalah menteri yang tingho, menteri yang menjadi penasihat Kaisar Wanli. Dengan adanya menteri yang tingho, kekuasaan para taikam pejabat sipil dapat dikekang karena setidaknya mereka takut kepada menteri yang tingho yang terkenal jujur, setia dan pemberani. Kaisar yang lemah itu menaruh rasa hormat yang mendalam terhadap menteri yang tingho sehingga semua nasihat menteri yang masih dipercaya dan dipatuhi Kaisar. Yang kedua adalah menteri Chow Kuching yang menjadi panglima besar, menguasai seluruh bala tentara kerajaan Beng. Panglima yang berusia 50 tahun lebih ini bertubuh tinggi tegap, gagah, memelihara kumis jenggot yang pendek kerapi. Dia seorang jantan yang jujur dan setia, berani memberantas segala kemunafikan dan keburuan para pembesar yang korup. Dengan adanya dua orang menteri ini, keadaan di Kota Raja tampak tenteram. Kalau ada kerusuhan, hal itu terjadi di daerah yang jauh dari Kota Raja. Panglima Chow Kuching selalu siap dengan pasukannya untuk menghancurkan setiap pemberontakan yang terjadi di daerah Kota Raja. Adapun urusan pemerintah sipil, dengan adanya menteri yang di Kota Raja dapat dilaksanakan dengan tertib dan teratur. Para pejabat hanya dapat melakukan kegiatan korup mereka secara hati-hati sekali karena sekali saja ketahuan oleh menteri yang mereka pasti dituntut. Karena dua orang menteri ini merupakan penghalang bagi para pembesar yang suka menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk mengumpulkan kekayaan sebesar-besarnya, maka diambia mereka lalu bersekutu dan mencari seorang yang mereka anggap memiliki cukup kemampuan dan kekuasaan untuk menghadapi dua orang menteri itu. Orang yang mereka pilih ini adalah Pangeran Bawu Jikong, adik tiri Kaisar Wanli. Pangeran Bawu ini beribu seorang putri kepala sukuwi yang diambil selir oleh Kaisar. Sebagai putra selir, tentu saja dia tidak mewarisi tahta kerajaan yang kemudian jatuh ke tangan Pangeran Mahkota yang kini menjadi Kaisar Wanli. Biarpun tidak berani berterang, diam-diam Pangeran Bawu Jikong menaruh rasa iri kepada Kaisar Wanli. Kaisar Wanli juga memberi kedudukan kepada adik tirinya ini sebagai penasihat Kaisar di bidang hubungan dengan suku-suku bangsa yang berada di luar daerah kerajaan Beng. Kedudukan ini cukup tinggi dan karena itu Pangeran Bawu Jikong cukup berpengaruh. Bahkan dia berani mengatur kebijaksanaan para pembesar daerah-daerah perbatasan. Ketika para pembesar dan hartawan yang sudah bergabung dengan para taikam di istana itu mendekatinya, tentu saja dia menerima dengan senang. Bagi Pangeran Bawu Jikong, semakin banyak orang yang mendukungnya, semakin baik karena bagaimanapun juga, dia sering mengharapkan suatu saat dapat menggantikan kedudukan kakaknya sebagai Kaisar. Hubungannya dengan para pembesar dan hartawan ini membuat istana tempat tinggal Pangeran Bawu dibangun dan amat indah, menyayangi istana Kaisar sendiri. Pangeran Bawu Jikong melihat betapa banyaknya pembesar yang mendukungnya, menjadi semakin ambisius untuk dapat menguasai tahta kerajaan. Untuk memperkuat kedudukannya, maka diam-diam dia mengadakan kontak dengan suku-suku bangsa di utara, terutama dengan suku bangsa ibunya, yaitu suku Hui dan dengan bangsa Manchu. Ada beberapa orang perwira tinggi yang menjadi pendukung Pangeran Bawu, di samping banyak pembesar sipil. Tentu saja mereka semua mengetahui akan ambisi Pangeran Bawu untuk berusaha menggulingkan Kaisar Wanli dan merampas kedudukannya sebagai Kaisar. Mereka itu mendukungnya, dengan janji mendapat imbalan pangkat tinggi kalau usaha pemberontakan itu berhasil. Selain itu, juga Pangeran Bawu mempunyai pasukan pengawal sendiri yang cukup kuat. Pasukan pengawal yang terdiri dari kurang lebih seratus orang ini merupakan pasukan prajurit yang terlatih dan rata-rata memiliki ilmu silat cukup tangguh. Mereka pun mengenakan seragam yang megah, dengan ciri khas, yaitu topi berwarna kuning. Di kota raja pasukan pengawal Pangeran Bawu ini dikenal sebagai pasukan topi kuning. Yang diserahi pimpinan pasukan ini, juga yang melatih para prajurit pengawal itu dengan ilmu silatan dalam tujuh orang tokoh Kang Ou yang amat terkenal di dunia persilatan. Mereka bertujuh saudara seperguruan itu di dunia Kang Ou terkenal dengan julukan Kang Lam Jet Sian, tujuh dewa dari Kang Lam. Julukan ini sedikit banyak mendatangkan kejumawaan dalam hati mereka dan mereka merasa seolah menjadi datuk tanpa tanding, sakti seperti dewa-dewa. Tujuh jagoan ini dahulunya merupakan murid-murid Tian San Pai, akan tetapi mereka juga mempelajari berbagai ilmu silat dari aliran lain sehingga mereka tidak lagi menggunakan nama Tian San Pai sebagai pusat perguruan mereka. Karena kesombongan mereka, maka para pimpinan Tian San Pai menyatakan bahwa mereka bertujuh tidak diakui lagi menjadi murid dan segala sepak terjang mereka bukan tanggung jawab perguruan itu. Kang Lam Jet Sian terdiri dari tujuh orang laki-laki yang sampai saat itu belum berkeluarga walaupun usia mereka sudah setengah tua. Yang pertama bernama Jigang, berusia 50 tahun, bertubuh tinggi besar dengan muka persegi penuh berwok. Senjata andalanya adalah sebuah tombak berkepala naga. Orang kedua bernama Lui Kok, berusia 48 tahun, tubuhnya gemuk pendek tampak bundar, mukanya yang bulat itu tampak kekanak-kanakan, akan tetapi dia ini tidak boleh dipandang ringan karena senjata andalanya berupa golok besar dan berat amat berbahaya. Yang ketiga bernama Pui Song, tinggi besar bermuka hitam seperti arang dan senjata andalanya adalah siang kiam, sepasang pedang. Yang keempat bernama Pui Seng, adik dari Pui Song, tinggi kurus dengan muka pucat dan senjatanya juga sepasang pedang. Pui Song berusia 47 tahun sedangkan adiknya, Pui Seng, berusia 45 tahun. Kemudian yang kelima bernama Lokuan, usianya 43 tahun, bertubuh sedang mukanya berbentuk mirip monyet dengan hidung pesek dan bibir tebal, senjatanya adalah siang kiu, sepasang golok. Orang keenam berusia 42 tahun bertubuh sedang dan mukanya tidak lebih baik dari si muka monyet Lokuan karena cepan ini kulit mukanya penuh lubang-lubang buik atau bokpeng, bekas penyakit cacar. Orang terakhir atau yang ketujuh berusia 40 tahun, bertubuh sedang dan dia inilah yang paling enak dipandang di antara mereka bertujuh karena gumoek ini yang berkulit putih bersih memiliki wajah yang tampan. Senjata andalannya juga sebatang pedang. Dengan adanya Kang Lam Jitsian ini maka pasukan Topri Kuning merupakan pasukan pengawal yang amat kuat karena para anggautannya dilatih oleh mereka. Juga pasukan ini mengenakan pakai seragam yang mewah gemerlapan, hingga tampak gagah dan mentereng mengalahkan pasukan pengawal Kim Iwi, pengawal baju emas, yang berada di Istana Kaisar. Pangeran Bo Ji Kong maklum benar bahwa kedudukan kakak tirinya, Kaisar Wan Li, sesungguhnya rapuh dengan adanya pemberontakan-pemberontakan di daerah barat dan utara. Akan tetapi berkat kebijaksanaan dua orang Menteri Chang Kuching dan Yang Ting Ho, maka pemerintah masih kuat. Karena itu, setelah mengadakan perundingan rahasia dengan para sekutunya, Pangeran Bo memutuskan bahwa untuk mengawali langkah pertama, yang terpenting harus lebih dulu melenyapkan kekuatan yang mendukung Kaisar. Mereka yang setia kepada Panglima Chang Kuching dan Menteri Yang Ting Ho, haruslah dilenyapkan sebelum kedua orang Menteri itu yang mendapat giliran. Setelah mereka semua lenyap, maka akan mudah menggulingkan Kaisar Wan Li dari kedudukannya dan merampas singgah sana. Pada suatu malam yang gelap dan sunyi karena langit masih tertutup mendung tebal dan agaknya hujan sore tadi masih terancam hujan susulan, dua sosok bayangan orang berkelebat cepat sehingga kalau ada yang melihatnya tentu tidak akan mengira bahwa yang berkelebat itu adalah manusia. Dua bayangan itu dengan kegesitan luar biasa telah berhasil melewati pagar manusia pasukan Topri Kuning yang menjaga di sekeliling istana Pangeran Bong. Mereka berdua melayang ke atas wuungan tanpa ada yang mengetahui. Sementara itu, di ruangan dalam, sebuah ruangan luas yang dirahasiakan dalam istana itu. Pangeran Bong Jikong duduk di dalam ruangan itu, di kepala meja panjang dan belasan orang duduk di sekeliling meja menghadapnya. Pangeran Bong Jikong berusia sekitar 45 tahun, tubuhnya tinggi dengan perut gendut, wajahnya berwibawa dan memiliki garis-garis yang menunjukkan kekerasan hatinya. Pakaiannya mentereng dengan selaman benang emas, seperti pakaian kaisar saja. Di pinggang kirinya tergantung sebatang pedang. 16 orang yang duduk menghadapinya itu terdiri dari 7 Kang Lam Jik Sian dan 9 orang pembesar sipil dan militer. 9 orang itulah Yah merupakan para pembesar di kota raja yang mendukung Pangeran Bong Jikong. Sebetulnya terdapat lebih banyak lagi, namun yang diundang berkumpul pada malam hari itu hanyalah para pendukung yang berpangkat tinggi. Sejak tadi mereka bercakap-cakap membicarakan rencana Pangeran Bong, akan tetapi bukan merupakan rapat karena mereka semua masih menanti datangnya orang-orang yang mereka anggap penting sekali. Kehadiran orang-orang itu ditunggu sejak tadi oleh Pangeran Bong Jikong. Agaknya Pangeran Bong merasa tidak sabar karena malam semakin larut dan mereka yang dinanti-nanti belum juga muncul. Dia memandang ke arah seorang perwira tinggi yang hadir di situ lalu menegur. Su Goan Sui, Jendral Su, mana mereka yang engkau laporkan kepada kami akan datang hadir? Mengapa sampai sekarang mereka belum juga muncul Su Lok atau Jendral Su yang bertubuh tinggi besar dan memelihara kunis tikus dan jenggot panjang itu memberi hormat lalu menjawab? Harap Pangeran bersabar. Saya merasa yakin bahwa mereka pasti akan hadir karena kedua pihak itu telah memberi kepastian kepada saya. Agar tidak mencolok, maka mereka tentu datang dengan diam-diam. Ahaha, jangan-jangan mereka itu ketahuan dan tertangkap kata seorang pembesar sipil dengan wajah tegang dan gelisah. Kalau sampai persekutuan mereka diketahui karena tertangkapnya utusan dari luar itu, tentu mereka semua akan celaka. Jendral Su Lokti mengerutkan alisnya kepada pembesar yang mengatakan kekhawatirannya itu, akan tetapi dia tidak ingin ribut berbantahan dengan seorang rekan. Dia berkata lagi kepada Pangeran Bong. Harap Pangeran tidak khawatir. Pihak utara dan selatan pasti mengirim utusan-utusan yang berkepandayan tinggi sekali sehingga tidak mungkin mereka dapat tertangkap. Saya kira sebaiknya paduka mulai dengan rapat ini, menjelaskan rencana paduka kepada kami semua. Nanti kalau para utusan itu datang, dapat dijelaskan kepada mereka keputusannya, semua orang menyetujui usul ini dan Pangeran Bong mengangguk. Baiklah kalau begitu. Seperti yang kita semua ketahui, pendukung Kaisar yang merupakan penghalang besar bagi kita adalah Menteri Yang Ting Ho dan Panglima Besar Cang Kucing yang diikuti beberapa orang pembesar yang setia kepada mereka. Sekarang yang ingin kita bicarakan, bagaimana kita harus menanggulangi dan menyingkirkan penghalang-penghalang itu. Kalau ada yang mempunyai usul atau saran yang baik, katakanlah, seorang yang berpakaian perwira tinggi berkata penuh semangat. Pangeran, sebaiknya kita langsung saja mencabut akar yang menjadi penghalang itu. Kita bunuh saja Yang Ting Ho dan Cang Kucing semua orang terkejut mendengar saran yang radikal itu. Pangeran Bong mengerutkan alisnya, lalu menggelengkan kepalanya. Saran itu menuju ke sasaran pokok, namun tidak mungkin dilakukan. Ingat, mereka berdua merupakan orang penting yang dekat Kaisar dan mereka mempunyai banyak bawahan yang setia kepada mereka. Amat sukar untuk dapat melenyapkan mereka karena mereka mempunyai pengawal yang kuat. Andai kata kita dapat membunuh mereka pun, tentu akan menimbulkan kegemparan dan kita dapat dicurigai. Akan berbahaya kalau kita ketahuan sebelum kedudukan Kaisar menjadi lemah. Menurut kami, akan lebih baik kalau kita berusaha melemahkan kedudukan kedua orang penting itu dengan jalan dam diam membinasakan para pengikut mereka yang setia. Kematian pembesar lain tentu tidak akan menimbulkan banyak kegemparan. Pangeran, saya mempunyai saran yang kiranya lebih baik dan lebih aman, kata seorang pembesar sipil yang usianya sudah 60 tahun lebih. Kita tentu masih ingat akan kematian Panglima Kui Seng yang membunuh diri di depan Panglima Besar Cang Kucing. Semua orang tahu bahwa mendiang Panglima Kui Seng adalah pembantu utama yang setia kepada Panglima Besar Cang. Bahkan sudah membuat banyak jasa. Akan tetapi Panglima Besar Cang mendesaknya karena demi menolong putrinya, Panglima Kui telah membebaskan tawanan dari penjara. Nah, peristiwa itu tentu mendatangkan perasaan tidak senang dan penasaran dalam hati para perwira anak buah Panglima Besar Cang. Kesempatan ini kita pergunakan untuk membujuk mereka agar meninggalkan Panglima Besar Cang dan mendukung gerakan kita. Demikianlah, kalau mereka semua meninggalkan Panglima Besar Cang, berarti kedudukan mereka menjadi lemah dan mudah bagi kita untuk menyingkirkan mereka, pangeran mau mengangguk-angguk dan sepasang matanya bersinar gembira. Bagus sekali saran Ciok Taijin, Pembesar Ciok, itu. Baik, kita mencoba untuk membujuk mereka dan kalau ada yang menolak, baru kita bunuh mereka yang menolak ajakan kita. Nah, siapa yang akan melaksanakan pembasmian mereka yang tidak mau bekerja sama dengan kita? Pekerjaan ini harus dilakukan dengan hati-hati jangan sampai ketahuan, pangeran, saya yang akan mengatur pembasmian mereka itu kata Jenderal Su Lokti. Wah, itu terlalu berbahaya celah seorang pejabat tinggi lainnya. Kalau Su Goan Suwe yang mengatur, lalu ketahuan, berarti rahasia kita semua terbongkar, tidak akan ada yang dapat mengetahui bantah Jenderal Su yang beratak keras. Terjadi perbantahan antara mereka yang hadir, ada yang prosu Goan Suwe akan tetapi ada pula yang anti. Akhirnya pangeran boh mengangkat tangan memberi isyarat dan semua orang terdiam. Kita harus bertindak hati-hati. Memang sebaiknya kalau usaha pembasmi pihak musuh itu dilakukan oleh sekutu kita yang datang dari luar. Selain mereka mempunyai banyak orang sakti, juga seandainya mereka tertangkap, istana tentu akan menganggap penyerangan sebagai tindakan para pemberontak di luar daerah itu dan sama sekali tidak akan mencurigai kita, kata pangeran boh jikong. Akan tetapi bagaimana kalau mereka kemudian mengaku tentang persekutuan mereka dengan kita, pangeran tanya seorang di antara para perwira tinggi yang berada di situ.